Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini ya di video kali ini gue akan bahas about project game ya project game NFT dari Indonesia yang sebenarnya itu udah di request oleh teman-teman cukup banyak ya dari kemarin dan juga kemarin itu si developer atau si CEO-nya itu sudah melakukan ama dengan toko kripto cuma setelah gue pelajari ya kalau teman-teman ikut live gue kemarin itu dia CEO-nya itu kurang memberikan informasi ya jadi gue setelah itu gue coba malamnya gue coba cari informasi lebih dalam lagi tentang Oragon X ini jadi kita langsung mulai aja ya jadi project itu Oragon X atau dia ticker tokennya itu adalah ORGN ya nah yang menarik dari Oragon X ini adalah saat ini kalau teman-teman cek di CoinMarketCap atau PoCoin sorry CoinMarketCap atau CoinGecko itu belum ada belum listing cuma targetnya sih dia katanya listingnya itu akhir tahun ya kalau teman-teman pengen cek chart-nya atau harganya atau candlestick-nya itu bisa dipukuin aja nanti linknya gue taruh di deskripsi ya pokoknya kontrak address link semua gue taruh di deskripsi jadi teman-teman tinggal copy aja ya teman-teman tinggal copy aja kontrak address-nya taruh di PancakeSwap oke nah si Oragon X ini kalau gue sebut tokennya kan agak susah ya ORGN nah kita sebutnya Oragon X aja si Oragon X ini itu dibangun di jaringan Binance Smart Chain atau BP20 jadi teman-teman kalau pengen beli teman-teman bisa beli di PancakeSwap ya untuk slip patch-nya itu kemarin gue coba itu 12% atau 10% itu gagal terus 15% baru berhasil jadi teman-teman mungkin bisa coba pakai 15% ya untuk slip patch-nya nah yang menarik dari Oragon X ini adalah teman-teman bisa lihat market cap-nya masih sangat kecil sekali ya market cap-nya ada di angka 2,5 juta US dollar doang jadi masih sangat kecil sekali market cap-nya ya kalau di market cap-nya bisa mencapai 25 juta aja itu kenaikannya udah 1000% atau 10 kali lipat kayak gitu ya jadi harusnya Oragon X ini kalau untuk mencapai 20 juta pun itu masih sangat mudah sekali kenapa? karena coin micin aja ya coin micin yang nggak punya utilitas aja itu bisa mencapai sekitar 150 bahkan 200 juta US dollar nah Oragon X ini setidaknya dia masih punya utilitas yaitu sebagai game NFT dimana game NFT-nya ini juga cukup menarik karena dia membuatnya itu mirip kayak Axie Infinity lah jadi bisa dibilang ini adalah the next Axie Infinity dari Project Indonesia oke kita lihat seperti apa dulu untuk chart-nya ya teman-teman bisa lihat chart-nya sendiri dia dulu sempat pernah nge-pump ya ketika awal listing ya saat ini lagi koreksi lah ini wajar banget buat koreksi seperti ini market cap-nya juga masih sangat kecil seperti yang gue bilang kalau memang Oragon X ini bisa tembus ke market global ya dilirik oleh banyak market global ya pasti bakal terbang itu mudah banget karena coin micin aja bisa terbang setinggi itu apalagi Oragon X ibaratnya kayak gitu aja tapi balik lagi ya Dior ya Dior Research teman-teman silahkan research sendiri lagi oke nah sekarang kita lihat ke dalamnya ya ke fitur dari Oragon X-nya sebenarnya untuk di website-nya ini di Oragon BSC.io ini masih sangat sedikit sekali informasinya kurang lengkap ya gue merasa gak begitu terbantu atas informasi di website-nya jadi mungkin nantinya tim marketing atau tim developer atau web design dari pihak Oragon X kalau nonton video ini tolong mungkin boleh dibagusin lagi website-nya ditambahkan informasi yang jauh lebih lengkap sehingga orang orang ketika buka Oragon X mereka bisa lihat informasi itu lengkap dan mereka bisa lebih trusted untuk melakukan investasi di proyek Oragon X ini kayak gitu itu sih masukan dari gue aja ya kita lihat dari white paper-nya ya white paper-nya lebih lengkap jadi disini kita buka gitbook-nya ya teman-teman bisa baca sendiri Oragon X adalah proyek platform game fantasy yang menggunakan sistem NFT dimana setiap permainannya akan dapat memperoleh penghasilan dengan mengembangkan gameplay mereka sendiri dan berkontribusi pada ekosistemnya lalu dalam game Oragon X setiap pemain akan bisa melakukan breeding untuk mendongkrak naga maksudnya untuk memperbanyak jumlah naga ya atau si dragon-nya ini lalu bisa membesarkan ya lalu bisa bertarung dan mendapatkan item yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan naga atau dragon-nya atau NFT-nya ya pet-nya ya lalu Oragon X akan menjadi game yang penuh kerikmatan ke depannya akan menjadi jejaring media sosial baru karena komunitas yang kuat ditambah lagi akan memberikan peluang untuk mendapatkan passive income game ini sendiri akan memberikan pengalaman baru yaitu play to earn dimana pemain yang berada dalam ekosistemnya akan mendapatkan reward ini akan menarik dan mempesona jutaan orang dimana anda tidak hanya bermain game tetapi anda juga bisa mendapatkan penghasilan nyata dari game itu sendiri jadi benar-benar ya mirip Aksi Infinity kalian bisa play to earn seperti itu oke nah teman-teman bisa mendapatkan hadiah dari satu melakukan pengembangan naga ya terbaik jadi teman-teman bisa dapat dragon yang bagus dragon ini bisa teman-teman jual di marketplace-nya dia kayak gitu semakin bagus naganya atau dragon-nya semakin mahal harganya lalu yang kedua bisa dari jual item dari gamenya contoh kalau di Aksi Infinity ada SLP ya kurang lebih nanti mungkin sistemnya kalau di Oragon X ini lebih ke item-itemnya untuk mengembangkan si dragon tersebut oke jadi sistemnya mungkin dia bukan token tapi NFT kayak potion dan lain-lain mungkin ya lalu yang ketiga itu dari meningkatkan naga hingga tingkat kelangkaan tertentu ya jadi dragon ini bisa dibilang punya rarity lah semakin tinggi rarity-nya semakin kuat dragon-nya maka semakin mahal harganya oke lalu yang keempat itu dari reward ya dari reward kalian melakukan battle baik di arena maupun melakukan misi lalu visi Oragon X adalah menjadi game blockchain pertama berbasis di Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional dan berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat oke lalu misi Oragon X adalah membangun ekosistem untuk game Oragon X dan NFT selain itu membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan untuk mendidik masyarakat tentang teknologi blockchain dengan cara yang menyenangkan dan menguntungkan seperti itu next ya kita lihat untuk tokennya ya token omik dari token Oragon X jadi persediaan maksimum dia jadi maksimum supply dia itu di angka 1 quadrillion oke dia udah mentok 1 quadrillion gak bisa naik tapi bisa kurang ya dia sudah melakukan burning token ya sebesar 47,38% ya ini gue gak usah baca karena ribet pokoknya 47,38% itu sudah di burn ya tokennya ya lalu yang beredar atau sirkulasi supply-nya di angka 44,74% lalu untuk marketing wallet atau dompet walletnya itu di angka 6,01% itu untuk marketingnya ya lalu untuk untuk LP PENCX Swap waktu itu pertama kayak keluar itu di angka 1,87% ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri disini ada informasi untuk BSC scan ya untuk transaksinya dia ya lalu dia juga udah di lock ya ini di locknya itu sampai 30 November 2021 untuk LP-nya ya oke lalu dia juga ada sistem tax ya atau pajak ya jadi dia reflectionnya ini reflection itu teman-teman dapat reward jadi teman-teman ngehold token ORAGONX di wallet nanti tokennya bisa bertambah sendiri dari mana dari ketika ada orang melakukan pembelian atau penjualan itu teman-teman dapat 2% oke reflection ya 2% lalu ada lagi 6% 6% itu untuk alokasi ke buyback and burn ya jadi 6% ini masuk ke wallet team itu digunakan untuk melakukan buyback dan juga burn lalu 4% lalu ada 4% lagi itu dialokasikan ke wallet marketing ya untuk mensupport youtube instagram twitter dan berbagai media jadi ya total sekitar 12% ya jadi teman-teman harus pakai slippage itu di angka sekitar ya 13-20% tapi harusnya 15% juga cukup kok kayak gitu lalu disini gameplaynya masih update soon belum ada informasi tentang gameplaynya oke lalu pasti ada pertanyaan nanti game-nya mainnya dimana kok dia game-nya itu ada nanti di smartphone dalam bentuk apk baik di android maupun ios setelah itu nanti kalau udah oke udah lancar mereka akan kembangin untuk di pc atau di smartphone jadi buat teman-teman yang apa yang kayaknya gak mungkin ya kalau teman-teman gak punya smartphone ya kalau gak punya smartphone teman-teman bisa pakai emulator tinggal dikonekkan saja ke wallet metamask safepal atau trust wallet ya jadi gampang banget teman-teman bisa pakai ya bisa pakai trust wallet atau safepal atau metamask juga oke gak masalah lalu kita lihat untuk roadmap-nya disini roadmap-nya ini untuk tahun 2021 dulu ya jadi dia belum ada roadmap tahun 2022 jadi disini 2001 dulu di kuartal 1 itu ada market research gathering team member project plan developing contract dan pre-launch lalu untuk 2021 kuartal 2 itu adalah website launch ya jadi project OregonX ini masih baru di tahun ini ya lalu ada logo update roadmap light paper contract auditing community event lalu untuk di kuartal 3-nya itu nanti ada website update ini belum belum di update kayak tadi permintaan gue sih harusnya di update ya lalu white paper lalu ada coin gecko listing coin market listing itu belum lalu ada development OregonX game ya mereka lagi melakukan pengembangan gamenya lalu ada gradually burn token gorilla marketing campaign jadi nanti dia akan melakukan burning token secara berkala ya lalu untuk di kuartal 4-nya itu ada centralized exchange listing lalu ada launching OregonX game beta test lalu nanti di update roadmap untuk tahun 2022 kayak gitu jadi nanti pertama kali di listing itu beta test dulu ya jadi beta test itu teman-teman main doang tapi belum bisa menghasilkan nanti kalau udah rilis bener-bener udah rilis baru bisa menghasilkan seperti itu ya tujuan beta test sih untuk mencari bug sih kalau gamenya ada bug akan segera diperbaiki biasa seperti itu lalu dia juga ada dari hasil live kemarin itu gua nangkap sesuatu bahwa yang gua tangkap adalah si OregonX ini kemungkinan besar dia akan listing di salah satu exchange besar di Indonesia antara toko crypto atau indodax itu yang gua tangkap dari hasil live kemarin ya jadi kita lihat aja nanti seperti apa mungkin atau teman-teman yang sering aktif di grupnya udah dapet bocoran boleh tulis di komentar nantinya listing gimana nih bisa listing di toko crypto atau di indodax oke next ya untuk timnya sendiri sebenarnya timnya ini masih muda ya masih anak muda mungkin seumuran gua lah ya sekitar 20an jadi timnya ini memang masih anak muda sekali oke ya ini untuk timnya ya ada Jordi Tan sebagai CMO lalu ada Gian Carlos sebagai Co-CEO lalu ada Daniel sebagai CEO ada Jay Gunon sebagai CTO dan juga Tasia sebagai CFO oke kalau kalian gak tau posisinya itu apa aja silahkan googling aja ya itu ada lengkap CMO itu Chief Marketing Officer lalu disini ada Smart Contract and Walletnya ya disini juga cukup transparan lebih bagus kayak gini sih mereka ngasih tau Oragon X token itu ya kalau ini kan source code ya marketing wallet nah ini yang penting ya temen-temen bisa cek temen-temen bisa copy ya lalu buka BSC scan lalu temen-temen tinggal paste aja jadi temen-temen bisa pelajari wallet mereka kayak gitu jadi ini adalah wallet mereka ya untuk bagian wallet marketing wallet oke lalu ini juga ada AirDrop and Reward Wallet nah temen-temen juga bisa cek copy aja temen-temen cek transaksinya satu per satu kurang lebih seperti itu ya caranya ya kalau temen-temen pengen analisa lebih dalam lagi oke lalu next dia ada komunitas komunitas itu ada global group di telegram ini semua telegram ya ada global group ada Indonesia ada Malaysia China Vietnam Jepang Turki dan USA lalu untuk social media dia ada di Twitter Instagram Facebook dan juga TikTok nah sekarang kita lihat ke bagian auditnya jadi dia Oregon X ini sudah diaudit ya udah diaudit oleh ini ya Solidity Finance ya jadi dia sudah diaudit oleh Solidity Finance disini hasil auditnya sebenarnya gak ada masalah yang gue lihat ya atau terlalu supaya 1 quadrillion dia sudah dilakukan burning ya untuk liquidity-nya itu sebesar 97,35% itu LP-nya di-lock sampai 30 November 2021 ini atau akhir bulan ini lalu top holdernya ini sekitar 6% doang ya harusnya gak terlalu besar lalu untuk pancake-nya 1,5% lalu 47,3% sudah di-burn ya berarti sesuai oke lalu dia ada tax fee dan juga ada liquidity fee oke jadi sebenarnya ini untuk reportnya gak terlalu ada masalah ya kalau yang hasil gue lihat teman-teman bisa analisa sendiri untuk reportnya ini dia reportnya itu terakhir 24 Agustus 2021 ya jadi ini report bulan Agustus disini gak ada eksternal apa ya gak ada ancaman eksternal yang terdeteksi lah ibaratnya dia no external threat where identified lalu dia juga gak ada potential risk ya jadi dia gak ada potential risk lalu oke disini ada masukan dari pihak audit finance-nya jadi fungsi pembelian kembali atau buyback ini mungkin rentan terhadap berjalannya di depan maksudnya itu ketika projeknya itu nanti ke depannya berkembang itu akan bisa mengganggu aktivitas yang berbahaya kayak gitu jadi tim harus memantau dan jika aktivitas mencurigakan terdeteksi tim harus menonaktifkan sistem pembelian kembali atau sistem buyback jadi ini masukan dari solidity finance-nya tapi sebenarnya gak terlalu ada masalah sih kalau timnya nanti ke depannya pengen matiin sistem buyback-nya itu lebih bagus lagi oke sistemnya sih udah gak ada masalah ya untuk kategori full near ability-nya itu dia pas semua ya arbitrary storage spread itu pass critical solidity compiler ini penting juga ini pass atau aman lalu external calls-nya aman flash slow-annya juga aman ya gak ada resiko flash slow-an ya karena bukan defy juga sih lalu oracle-nya juga aman ya lalu untuk suicide-nya juga aman hmm harusnya sih udah gak ada masalah sih kalau untuk dari analisa bagian keamanan oleh solidity finance ya inget ya ini untuk audit ini audit keamanan ya oke gak ada masalah sih ya jadi cukup oke lah lalu untuk twitter-nya kita social medianya sekarang untuk social medianya itu dia bangun dari juni 2021 followernya masih 2000 ya ini mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan marketing tapi marketing itu dengan cara yang lain ya mungkin dia harus berkem apa rekrut tim-tim marketing yang ahli dalam dunia blockchain ya supaya bisa mengembangkan project itu lebih jauh lalu disini kalau teman-teman lihat itu dia udah mulai keluarin gambar NFT-nya ya dia bilang untuk game-nya kapan keluar itu dia bilang akhir tahun game launch end of 2021 berarti akhir tahun 2021 dia bakal keluarin gamenya oke tagline-nya adalah next xie by orgn oke NFT-nya seperti ini ya naga ya oke kemarin dia juga sempat ama dengan toko crypto oke sisanya sih gak ada masalah ya dia twitter-nya juga update berkembang terus untuk telegram-nya itu 4500 member ya memang sedikit ya masih kecil ya tapi kita maklumi aja lah untuk project Indonesia itu cukup bagus juga mereka sudah berusaha yang terbaik kalau untuk grup Indonesia-nya kita lihat itu ada di angka 5000 ya lebih banyak jadi memang sebagian besar investornya juga sesama orang Indonesia kayak gitu oke ya paling itu aja sih analisa singkat gue tentang atau review ya review tentang Oragon X ini ya kesimpulannya adalah menurut gue ini lebih better projectnya lebih better daripada project Indonesia lainnya yang gak punya utilitas atau fungsi sedangkan Oragon X ini setidaknya dia punya fungsi untuk membuat game itu gak mudah ya teman-teman membuat game itu gak mudah dan juga dia sudah dia sudah pasti memikirkan gimana ekonominya atau ekosistem dalam gamenya seperti apa oke market capnya juga masih kecil sekitar 2,4 juta doang ya otomatis buat ngepam itu masih sangat mudah sekali kalau memang benar-benar ada well atau teman-teman yang punya modal besar masuk ya itu akan gampang banget nyentil harganya ke atas lah ibaratnya seperti itu oke paling sampai sini aja pembahasan tentang Oragon X semoga video ini membantu teman-teman mempelajari tentang project dari Oragon X dia game-nya intinya seperti action infinity jadi teman-teman nanti butuh beberapa naga gak cuma satu kemungkinan butuh tiga atau lebih kita lihat nanti seperti apa oke kalau kalian suka videonya silahkan di like kalau gak suka videonya silahkan di dislike silahkan berkomentar dengan bijak di kolom komentar kritik saran silahkan tuliskan di bawah kita ketemu lagi di next video sampai jumpa dan terima kasih bye bye selamat menikmati